Berita PSM Makassar hari ini Setelah menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-21 Liga 1 musim tahun 2023-2024, PSM Makassar kini terancam dijatuhi sanksi oleh Komite Disiplin PSSI. Manajemen PSM nampaknya harus siap-siap merogoh kocek untuk membayar sanksi denda yang kemungkinan besar akan diberikan kepada PSM Makassar. Sanksi ini dikarenakan masalah disiplin para pemain PSM saat melawan Persib. Oleh karena itu, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe channel Planet Sports Indonesia agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. PSM Makassar mendapatkan sanksi karena pasukan ramang mendapatkan 6 kartu kuning dari wasit Jideon Dapaherang yang memimpin jalannya pertandingan. Sesuai dengan regulasi Liga 1, tim yang memperoleh lebih dari 5 kartu kuning dalam pertandingan harus membayar denda kepada Komite Disiplin PSSI. Berikut 6 pemain PSM yang memperoleh kartu kuning dari wasit pada laga kontra Persib Bandung yaitu, Yaakob Sayuri pada menit ke-9, M. Arvan menit ke-38, Safrudin Tahar menit ke-44, Dava Sidik menit ke-64, Viktor Mansarai menit ke-84 dan terakhir Ananda Raihan juga mendapatkan kartu kuning. Berkaca dari kasus serupa, tim yang memperoleh 5 kartu kuning atau lebih dari pertandingan, biasanya harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Sementara bagi M. Arvan dan Ananda Raihan, tak bisa dimainkan pada laga PSM Makassar versus Bayangkara FC, ini dikarenakan kartu kuning yang diperoleh pada laga kontra Persib Bandung, membuat kedua pemain PSM ini harus absen pada pekan ke-22 Liga 1. Terlepas dari itu, meski hanya hasil imbang yang diterima oleh PSM Makassar, para supporter PSM sangat puas dengan hasil ini karena pasukan ramang berhasil memperpanjang tren rekor tak terkalahkan dari Persib Bandung. Apalagi Persib Bandung yang terkenal sebagai tim paling produktif, tapi anak asu Bojanhodak ini nampaknya tak berkutik melawan PSM Makassar. Bernardo Tavares berhasil menggagalkan taktik dari Bojanhodak, bahkan Persib Bandung nyaris menelan kekalahan dari PSM Makassar, beruntung peluang dari PSM Makassar masih berhasil digagalkan oleh Tiang Gawang. Dengan hasil ini, PSM Makassar akan lebih percaya diri untuk mengalahkan Bayangkara FC yang saat ini berada pada zona degradasi Liga 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini, semoga segala urusan Anda dimudahkan dan diberi rezeki yang banyak, sampai jumpa pada video terbaru berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini,